Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di RIP GAMI Nah, pada episode sebelumnya ini kita udah berhasil ketemu istri kita ya teman-teman Namun, sayang sekali teman-teman Istri kita itu harus meninggal karena dia harus ngelahirin anak kita teman-teman Nah, jadi kali ini kita akan kembali lagi ngelanjutin petualangan si Black Dan bersama anaknya ya teman-teman kali ini Untuk keluar dari tempat ini ya Tempat dari hutan ini atau daerah ini Nah, jadi gak usah berlama-lama lagi langsung aja kita mainin gamenya sekarang Nah, sekarang kita ngegendong anak kita ya teman-teman Ini gue di tangan kanan megang kamera, tangan kiri ngegendong anak ya Ini udah jadi bapak-bapak si Black sekarang Nah, kita ini langsung aja teman-teman Untuk keluar dari daerah ini ya Uh, ada nyanyian-nyanyian teman-teman Gue agak ngeri ya kalau udah denger nyanyian-nyanyian di game ini Uh, tempat ini hancur teman-teman karena badai semalam ya Ini badainya ngehancurin daerah ini semua Dan ini gue gak bisa lari teman-teman Gue gak tau kenapa Pakai keberatan ya karena ngegendong anak kita Ini jadi cuma bisa jalan kita Pakai ini tanda-tanda mau tamat Gue gak tau ya tapi gue berharap iya ini Uh, gue ngerekam dulu Ini ada rekaman disini Uh, teman-teman Ini pada mati semua orang-orangnya Ini gak tau ini matinya karena apa Karena badai semalam ya Atau karena perselisihan mereka Gue gak tau juga ini Kembali lagi kita berteleport teman-teman Kita sekarang mainin Kita kembali lagi bermainin si Black kecil teman-teman sekarang Oke, kita Ini si Jessica ini Hantu teman-teman Kalian lihat itu Ada luka di lehernya terus juga Mukanya tuh pucat teman-teman Oke, ini hantu bisa berdoa juga teman-teman Itu hantunya bisa berdoa Oke, apakah tamat? Uh Finally teman-teman Ternyata tamat gamenya Ini gue bingung cuman Berapa menit coba ini gue mainin tadi ya Uh Ternyata tamat teman-teman Makanya tadi gue udah feeling ya Ini bakal tamat karena Itu udah mulai musik-musik Kayak ending kayak gitu ya Uh Tamat ternyata teman-teman Gue gak tau ya ini Nasib anak kita itu bakal gimana Dan ini Oh bisa di skip ternyata teman-teman Uh Akhirnya teman-teman Kita tamat juga mainin Outlast 2 series ini ya Ini Episode terakhir gue Ini episode ke-9 ya Kalau gak salah Ke-9 Dan akhirnya tamat kita teman-teman Gue pikir tadi masih lumayan agak jauh Untuk keluar dari tempat itu ya Ternyata kita Keluar dari situ tuh Balik lagi ke sekolahan kita ya Terus berdoa bareng dengan si Jessica Menurut gue sih endingnya ya teman-teman Ini gue nge-review sedikit game ini Untuk endingnya sendiri sih menurut gue Gak terlalu make sense ya Karena Dia cuman ngelihatin Tempat itu Udah gak ada musuh Udah terbang kalai kayak gitu Tiba-tiba langsung teleport ke sekolahan lagi Harusnya sih Kalau menurut gue sih Itu lebih baik Kalau di endingnya itu Kita Diselamatin Seseorang Ataupun kita berhasil ya Keluar dari tempat itu Nah disini juga Gue punya satu pertanyaan Apa yang terjadi dengan anak kita teman-teman Karena Ini gak Memberitahu Endingnya itu gak memberitahu Apa sih yang bakal terjadi dengan anak kita ya Apakah dia Bakal punya kekuatan khusus Ataupun apa Jadi ini gak kasih tau oleh series ini Mungkin Mungkin Kalau ada seri Outlast 3 ya mungkin Dia bakal menceritain anak kita tadi ya mungkin Nah kalau menurut gue sih Game ini overall Cukup Melatih spot jantung ya Karena banyak sekali jumpscarenya teman-teman Ya apalagi di episode awal-awal itu Uh Semuanya jumpscare menurut gue Nah Game ini sendiri sih Untuk Horrornya lumayan dapet ya Karena kita disini cuman bisa lari dan sembunyi Kita gak bisa melawan musuhnya Terus juga Kalau gue kasih rating sih Game ini itu ratenya 80 per 100 ya teman-teman Karena ya dari segi Musik kemudian dari segi Jumpscarenya itu bener-bener horror banget Menurut gue ya teman-teman Nah buat kalian juga yang penasaran Untuk Mainin game ini itu Kalian bisa Beli di Steam Dengan harga sekitar Gue lupa ya itu Berapa Tapi kalau gak salah sih Sekitar 50 ribuan teman-teman Di Steam Jadi buat kalian yang penasaran Dan pengen Apa Ngerasain jumpscarenya gue Buat video ini Langsung aja kalian beli di Steam Dan langsung kalian coba gamenya Nah Disini juga gue pengen Ngucapin terima kasih Buat kalian semua teman-teman Yang udah nemenin gue Mainin game Outlast 2 ini Dari episode pertama Sampai episode ke-9 ini Gue bener-bener ucapin Terima kasih buat kalian Yang udah Nonton sekaligus Nemenin gue mainin game ini ya Dan Teman-teman Jangan lupa ya Tetep jangan lupa Untuk klik tombol like-nya Dan sebarkan video ini Ke teman-teman Dan sosial media kalian Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan aktifin lonceng Notifikasi kalian Agar kalian gak ketinggalan Untuk Video game selanjutnya Nih teman-teman Kalian kan pasti penasaran kan Gue bakal mainin game Apa lagi Di video gue selanjutnya Jadi Stay tune terus Di channel gue Dan Sampai jumpa Di game selanjutnya Goodbye Dadah 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 Dadah